Pemirsa kantor imigrasi kelas 2 Singaraja kembali membuka pelayanan pengurusan dokumen keimigrasian di masa Bali tatanan era baru. Sebelumnya, di tengah pandemi COVID-19, pelayanan pengurusan dokumen keimigrasian sempat dibatasi. Disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 Singaraja, Nanang Mustafa SHMSI. Memasuki adaptasi kehidupan baru, pihaknya telah membuka kembali pelayanan seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan. Petugas yang melayani masyarakat diwajibkan menggunakan APD seperti masker, sarung tangan, dan face shield. Sedangkan masyarakat yang datang untuk mengajukan permohonan dokumen juga diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Sebelum memasuki ruangan, pemohon wajib mencuci tangan dan mengenakan masker. Kantor imigrasi yang memwilayahi tiga kabupaten yakni Buleleng, Jembrane, dan Karangasem ini juga telah merancang berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen di tengah wabah pandemi COVID-19. Pemohon yang ingin membatasi kegiatan di luar rumah dapat memanfaatkan program isi pasport. Dengan program ini, pemohon tidak perlu datang ke kantor imigrasi, tetapi pedugas imigrasi yang akan mendatangi pemohon dengan minimal pengajuan 20 permohonan pembuatan paspor. Selain itu, imigrasi juga memberikan layanan prioritas kepada masyarakat difabel, ibu hamil, lansia, dan balita. Nana Mustafa menjelaskan meskipun selama masa pandemi ini, pihaknya terus berupaya melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang masih berada di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Hingga saat ini sudah ada 53 WNA yang mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan dari 60 pemegang paspor kunjungan. Sementara untuk pemegang izin tinggal terbatas terdapat 651, dan pemegang izin tinggal tetap sebanyak 112 WNA, sehingga total keseluruhan terdapat 816 WNA yang masih tinggal di tiga kabupaten ini. WIWIN Meliana Tokoh melaporkan Terima kasih telah menonton!